Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya dan bahagia selalu Nah, ketemu lagi dengan kakak Disini sekarang kakak akan membahas mengenai teori kinetik gas Kalau adik-adik mendengar teori kinetik gas Ini berarti identik dengan gerakan Jadi disini kita akan membahas gerakan partikel gas Seperti yang adik-adik ketahui Zat itu ada tiga wujudnya Yaitu zat padat, zat cair, dan juga gas Dari ketiga wujud zat tersebut Maka partikel yang paling bebas bergerak adalah partikel gas Nah, disini pada teori kinetik gas Kita akan mempelajari sifat-sifat gas Berdasarkan kelakuan partikel Atau molekul penyusun gas Yang bergerak secara acak Ada pun beberapa sifat gas ideal Di antaranya adalah sebagai berikut Yang pertama, gas ideal ini terdiri partikel Yang disebut molekul dalam jumlah yang besar Molekul ini dapat berupa atom Maupun kelompok atom Kemudian yang kedua, ukuran partikel gas Dapat diabaikan terhadap ukuran wadah Jadi disini ukuran partikelnya ini Kita anggap kecil sekali ya adik-adik Kemudian yang ketiga, setiap partikel gas Selalu bergerak dengan arah sembarang Atau acak Yang keempat, partikel gas Terdistribusi merata Pada seluruh ruangan dalam wadah Kemudian yang kelima Partikel gas memenuhi hukum Newton tentang gerak Yang terakhir Disini setiap tumbukan yang terjadi Baik tumbukan antara molekul Maupun tumbukan molekul dengan dinding Adalah tumbukan lenting sempurna Dan terjadi dalam waktu yang singkat Sehingga ketika terjadi tumbukan lenting sempurna Ini maka berlaku hukum kekalan momentum Nah pada materi teori kinetik gas ini Yang pertama-tama Kita akan belajar Mengenai persamaan umum yang ada pada gas ideal Kemudian yang kedua Kita akan belajar mengenai hukum-hukum pada gas ideal Disini terdapat hukum Boyle dan Kailusak Kemudian yang ketiga Kita akan belajar mengenai energi kinetik Jadi seperti yang ada diketahui tadi Bahwasannya gas itu kan bergerak Nah ketika gas itu bergerak Maka di dalam gerakannya Terdapat energi kinetik Kemudian yang keempat Kita belajar mengenai energi dalam Jadi agar gas itu mampu bergerak Maka dia harus mempunyai Tenaga dalam atau energi dalam Kemudian yang selanjutnya Ada tentang kecepatan efektif Jadi kalau si partikel gas ini bergerak Pasti ada besaran kecepatan Kemudian yang terakhir Kita akan belajar mengenai kapasitas kalor Seperti itu ya Jadi disini ada sekitar 6 subab Nah mari kita belajar satu persatu Kita mulai dari persamaan umum gas ideal Untuk persamaan umum gas ideal Sebenarnya dedek mungkin familiar Dengan persamaannya Yaitu PV sama dengan NRT Atau PV sama dengan NKT Jadi disini ada N kecil Dan juga N besar ya Nah untuk N kecil ini diartikan jumlah mol Kemudian kalau N besar Ini diartikan jumlah partikel Nah jumlah mol itu adalah perbandingan Antara masa M ini adalah masa Kemudian MR Maaf ya ini saya revisi MR ini adalah masa molekul relatif Jadi yang namanya N itu bisa dicari dengan Perbandingan antara masa Dibanding dengan masa molekul relatif Atau bisa juga N ini bisa dicari dari perbandingan N N ini adalah jumlah partikel Dengan NA Yaitu bilangan Avogadro Yaitu 6,02 x 10 pangkat 23 Selanjutnya Dari persamaan gas ideal tadi Kita melihat ada besaran P P ini adalah tekanan gas Satuannya adalah pascal Kemudian V adalah volume gas Dan T adalah suhu gas Nah suhu gas disini Kita wajib menggunakan Satuan Kelvin Nah jadi kalau adik nanti menjumpai T itu masih dalam keadaan derajat celcius Maka adik ubah T itu dari celcius Kamu jumlahin aja Pakai 273 Dan nanti satuannya udah berubah menjadi Kelvin Selanjutnya R disini artinya adalah Tetapan umum gas Yaitu 8,314 Jadi mungkin adik pernah melihat Persamaan ini Di kimia Itu pakainya 0,08 Nah disini untuk fisika Kita pakainya yang 8,314 Kemudian K disini artinya adalah Tetapan Boltzman Besarnya adalah 1,38 x 10 pangkat Min 23 Nah disini ada contoh soal Yang pertama dari Sima UI tahun 2009 Disini diketahui Dalam suatu kotak Berisi 2 mol gas ideal Tekanannya adalah 1,013 x 10 pangkat 5 pascal Dan bertemperatur 300 Kelvin Berapakah volume kotak tersebut Jadi kita tuliskan terlebih dahulu Yang diketahui Yaitu terdapat jumlah mol N nya adalah 2 mol Kemudian Tekanannya adalah 1,013 x 10 pangkat 5 pascal Temperaturnya adalah 300 Kelvin Berapakah volume kotak tersebut Nah karena diketahui jumlah mol Maka persamaan yang kita gunakan adalah PV sama dengan nRT Nah tinggal dimasukkan P nya adalah 1,013 x 10 pangkat 5 Kemudian volume nya Ini yang ditanyakan Mol nya 2 R nya adalah 8,314 Kemudian untuk T nya Karena sudah Kelvin Kita tidak perlu ubah 300 Seperti ini Nah maka V Sama dengan Ini saya corak dulu Jadi nanti disini 10 pangkat 3 Jadi 2 Dikalikan 8,314 Kalikan 3 Dibagi dengan 1,013 Dikali dengan 10 pangkat min 3 Nah kalau kita kali Kemudian bagi Maka disini hasilnya sekitar 49,2 Kali 10 pangkat min 3 Atau 4,92 Kali 10 pangkat min 2 Satuannya adalah Meter kubik Jadi jawabannya adalah C Selanjutnya Contoh soal yang kedua Masih mengenai Persamaan keadaan Gas ideal Dalam gambar Volume tapung B Sama dengan 2 kali Volume tapung A Jadi disini diketahui VB sama dengan 2 kali VA Sistem tersebut Diisi dengan gas ideal Jumlah molekul Sama dengan N Dalam tapung A Dan 3N Dalam tapung B Jadi nanti NA nya adalah N Sedangkan NB nya adalah 3N Bila gas dalam A Bersuhu 300 Kelvin DA nya adalah 300 Kelvin Maka dalam tapung B Suhu gasnya adalah Jadi kita gunakan Persamaan Keadaan gas Yang kedua Yaitu PV Sama dengan NKT Karena disini Yang diketahui adalah Jumlah Partikel Nah Jadi nanti kita pakai Perbandingan Jadi saya tulis disini PB VP Ini NA K Kalikan dengan TA Dibagi dengan PA VA Yang sebelah sini Berarti NP K TB Sama dengan Nah disini kita anggap Bahwa Kedua Tapung ini memiliki Tekanan yang sama Karena tapungnya itu Dihubungkan dengan Sebuah pipa Tekanan yang sama Kemudian tinggal kita masukkan VP nya adalah 2 kali VA Sedangkan VA tetap VA Kemudian NA nya disini N Sedangkan NP nya adalah 3N K nya juga dicoret ya Disini karena Variable K itu Sama Tetapannya adalah 1,38 Jadi Ini sama ya Kemudian TA nya TA nya Oh ini Harusnya NP Dikalikan dengan TP ya Kan sebanding ya Disini ya Oke ini saya ganti dulu Berarti yang atas itu Sebandingnya 3N Oke Nah yang TP nya Disini yang ditanyakan TA nya Adalah 300 Oke Ini saya corak dulu Ini sebenarnya adalah NA Kemudian ini TA juga Ini NP Dikalikan dengan TP Nah mari kita Bagi Disini N nya Hilang Kemudian Kita punya 2 Sama dengan Disini kita Sederhanakan menjadi 1 per 100 Atau TP Per 100 Jadi TP ini Sama dengan 200 Kelvin Jawabannya Adalah C Soal selanjutnya Disini Dari UTBK Tahun 2019 Gas Sebanyak N Mol Dan Bersuhu T Kelvin Disimpan Di dalam Sebuah silinder Yang berdiri tegak Tutup silinder Berupa piston Bermasa M Kilogram Dan Luas penampangnya Adalah S Meter Persegi Dapat Bergerak Bebas Mula-mula Piston Diam Dan Tinggi kolom Gas Adalah H Meter Kemudian Piston Ditekan Sedikit Kebawah Sedalam Y Meter Lalu Dilepas Sehingga Berosilasi Jika Suh gas Tetap Gas Berperilaku Sebagai Pegas Dengan Konstanta Pegas K Dan 1 per H Min Y Sama Dengan 1 per H Dikalikan Dengan 1 Ditambah Dengan Y Per H Tekanan Gas Sama Dengan Berapa Paskal Jadi Disini Ilustrasinya Kita mempunyai Sebuah Piston Nah Piston Ini Bisa Kita Tekan Nah Ketika Ditekan Ini Kita Memberikan Sebuah Gaya Nah Awalnya Disini Tinggi Kolom Gas Adalah H Meter Nah Disini Si Piston Ini Didorong Kemudian Didorong Sejauh Y Kemudian Setelah Itu Dilepaskan Nah Ketika Dilepaskan Dia Mengalami Osilasi Dengan Gas Ini Bertindak Sebagai Pegas Nah Jadi Ditekan Mengenal Mengenal Hukum Hukum Yaitu Hukum Yang Terdapat Pada Gerak Pegas Yaitu F Sama Dengan K Dikalikan Dengan Delta X Kemudian Kita Juga Mengenal Bahwa Tekanan Itu Sebanding Dengan F Berbanding Terbalik Dengan Was Permukaan Jadi F Itu Sama Dengan P Dikalikan A Kita Masukkan Kedalam Persamaan Hukum Huk Tadi Jadi Kita Punya P Kali A Sama Dengan K Dikalikan Dengan Delta X Jadi P Sama Dengan K Dikalikan Dengan Delta X Dibagi Dengan A Kita Kita Ubah Disini Kita Anggap Perubahan Pegasnya Yang Terjadi Yang Maksimum Yaitu H Meter Jadi Saya Tulis Di K H Kemudian Diketahui Luas penampangnya Adalah S Jadi K Dibagi Dengan S Tekanan Pada Gas Kan Sama Dengan K Dibagi Dengan S Paskal Jadi Jawabannya Adalah A Selanjutnya Kita Akan Bahas Mengenai Hukum Hukum Yang Terdapat Pada Gas Ideal Yang Pertama Adalah Hukum Poil Hukum Poil Ini Menyatakan Dalam Ruang Tertutup Pada Suhu Tetap Tekanan Berbanding Terbalik Dengan Volume Gas Jadi Tekanan Itu Berbanding Terbalik Dengan Volume Gas Nah Dari Sini Maka Bisa Kita Tuliskan P1 Per P2 Sama Dengan V2 Per V1 Atau V1 V1 Sama Dengan V2 Dikalikan Dengan V2 Nah Ini Persamanya Disini P Tadi Artinya Tekanan Satuannya Paskal Atau Newton Per Meter Kuadrat Kemudian V Adalah Volume Satuannya Adalah Meter Kubik Kemudian Yang Kedua Ada Hukum Gai Lusak Yang Menyatakan Bahwa Dalam Ruang Tertutup Dan Volume Dijaga Tetap Tekanan Gas Akan Sebanding Dengan Suhu Gas Jadi Bisa Kita Tuliskan Bahwa P Itu Sebanding Dengan T Jadi Ketika Kita Tuliskan P1 Per P2 Itu Akan Sama Dengan T1 Per T2 Atau P1 Per T1 Sama Dengan P2 Dibagi Dengan T2 Nah Ini Bersamanya P1 Per T1 Sama Dengan P2 Per T2 Ini adalah Tekanan Satuannya Newton Per meter Kuadrat Atau Paskal Kemudian T Adalah Suhu Gas Satuannya Ini Harus Dalam Kelvin Kalau Digabungkan Kedua Rumus Tadi Yaitu Dari Hukum Boyle Dan Hukum Gellusak Maka Bersamanya Akan Menjadi P1 Dikalikan V1 Per T1 Sama Dengan P2 Dikalikan V2 Per T2 Gas Dalam Ruang Tertutup Jika Suhunya Berubah Maka Akan Diikuti Oleh Perubahan Tekanan Dan Juga Volume Gas Nah Disini P adalah Tekanan Satuannya Newton Per Meter Kwadrat Atau Paskal Kemudian T adalah Suhu Satuannya Kelvin Kemudian V adalah Volume Satuannya Meter Kubik Nah Ini Contoh Soal Yang Keempat Dari Sima UI Tahun 2009 Sebuah Gelombung Udara Dilepas Oleh Penyelam Dari Dasar Laut Ketika Mencapai Permukaan Danau Volume Gelombung Tersebut Menjadi 4 kali lipat Semula Diketahui Tekanan Udara Luar Adalah 1 ATM Dan Masa Jenis Air Danau Adalah 1,01 x 10 Pangkat 3 Kilogram Per Meter Kubik Dengan Menganggap Suhu Gelombung Udara Tidak Berubah Selama Bergerak Maka Perkiraan Kedalaman Danau Adalah Jadi Disini Ada Dua Keadaan Yaitu Ketika Gelombung Berada Di Dalam Danau Kemudian Keadaan Yang kedua Adalah Ketika Gelombung Berada Pada Permukaan Danau Kita Anggap Tekanan Dalam Danau Atau Di Kedalaman Tertentu Disini Adalah P1 Kemudian Tekanan Pada Permukaan Danau Adalah P2 Pada Permukaan Tekanannya Sama Dengan Tekanan Udara Yaitu P0 P0 Sekitar 1 ATM Atau Setara Dengan 10 Pangkat 5 Paskal Kemudian Untuk P1 Disini Pada Kedalaman H Tekanannya P0 Ditambah Dengan Tekanan Hidrostatis Yaitu Rho GH Jadi Diketahui Disini V1 Gelombung Saat Berada Di Kedalaman Tertentu Kita Misalkan V Kemudian V2 Ketika Di Permukaan Danau Menjadi Empat Kali Lipat Semula Jadi 4V Kita Anggap Kalau Danau Sama Maka Pada Kedalaman Tertentu Dengan Permukaan Itu Suhu Gelombung Ini Sama Jadi Kita Tuliskan T1 Sama Dengan T2 Yang Tanya Berapa Besar Kedalaman Gelombung Tersebut Kita Gunakan Persamaan Hukum Boyle Galusak Yaitu P1 V1 Per T1 Sama Dengan P2 V2 Dibagi Dengan T2 Nah Disini Suhunya Sama Jadi Kita Coret Saja Terus Kita Masukkan P1 Adalah P0 Ditambah Dengan Rho GH 1,01 x 10 3 3 Atau 10 Dikalikan 10 Kedalamannya Ini yang Kita Cari Sama Dengan 3 Tekanan Udara Disini Adalah 10 Pangkat 5 Jadi H Sama Dengan 300 1000 Dibagi Dengan 10 10 100 Nah Ini Nanti Kalau Dibagi Hasilnya Cerah Dulu Ya Nolnya Ini Ada 4 Oke Ini Sekitar 30 Hasilnya 30 Meter Jadi Jawabannya Adalah B Selan Selanjutnya Contoh Soal Yang Kelima Dari Ujian Masuk Bersama Tahun 2013 Gas neon Yang Saat Awalnya Memiliki Volume 0,6 Liter Dan Temperaturnya Adalah 27 Derajat Celcius Dipanaskan Pada Tekanan Tetap Sehingga Suhunya Menjadi 127 Derajat Celcius Volume Akhirnya Akan Menjadi Jadi Disini Diketahui Tekanannya Tetap Kalau Tekanannya Tetap Berarti Bisa Kita Tuliskan P1 Sama Dengan P2 Kemudian Volume Awalnya Adalah 0,6 Liter Jangan Lupa Suhunya Ini Masih Dalam Keadaan Derajat Celcius Maka Kita Tambahkan Dengan 273 Maka Menjadi 300 Kelvin Untuk T2 Disini 127 Derajat Celcius Kita Tambahkan Dengan 273 Hasilnya Adalah 400 Kelvin Yang Ditanyakan Berapa Volume Akhir Nah Sama Dengan Soal Keempat Tadi Kita Gunakan Hukum Belga Lusak Yaitu P1 P1 Per T1 Sama Dengan P2 P2 Dibagi Dengan T2 Nah Disini Karena Tekanannya Sama Bisa Kita Coret P Kemudian Kita Tinggal Masukkan Angkanya Yaitu V1 0,6 Kemudian T1 Adalah 300 V2 Ini Yang Ditanyakan T2 Adalah 400 Dicoret Oke 6 Dipagi 3 Itu 2 Maka V2 Adalah 0,8 Liter Jadi Jawabannya Adalah C Selanjutnya Kita Belajar Mengenai Energi Kinetik Jadi Energi Kinetik Ini Adalah Energi Yang Dimiliki Oleh Suatu Partikel Atau Benda Ketika Benda Tersebut Bergerak Nah Disini Untuk Gas Ideal Maka Nanti Terbagi Menjadi Dua Jenis Yaitu Gas Monoatomik Dan Gas Diatomik Nah Untuk Gas Monoatomik Disini Contohnya Adalah Helium Argon Dan Neon Nah Untuk Contoh Gas Yang Lain Bisa Lihat Di Tapel Periodik Kemudian Untuk Gas Diotomik Itu Misalkan Adalah O2 Oksigen H2 Hidrogen Jadi Disini Ciri-ciri Gas Diotomik Itu Ada Angka 2 Kecil Di Bawahnya Nah Kita Kembali Ke Gas Monotomik Contohnya Helium Argon Dan Neon Mereka Memiliki Energi Kinetik Translasi Yaitu Pada Sumbu X Sumbu Y Dan Sumbu Z Yaitu 3 derajat Kebebasan Jadi Kalau Adik-adik Melihat Partikel Gas Jadi Partikel Gas Itu Bisa Bergerak Searah Dengan Sumbu X Kemudian Searah Dengan Sumbu Y Kemudian Searah Dengan Sumbu Z Jadi Dia Memiliki 3 derajat Kebebasan Maka Besarnya Energi Kinetik Untuk gas Monatomik Disini EK Sama Dengan 3 Per 2 KT Atau 3 Per 2 RT Kemudian Untuk gas Diatomik Gas Diatomik Ini Untuk Yang Suhunya Rendah Sekitar 300 Kelvin Disini Hanya Memiliki 3 Derajat Kebebasan Jadi Ketika Suhunya Rendah Yaitu 300 Kelvin Si gas Ini Hanya Bergerak Ke Arah Sumbu E Kemudian Ke Arah Sumbu Y Nah Disini Sebenarnya Fleksibel Bisa X Negatif Atau X Positif Kemudian Y Bisa Yang Positif Bisa Negatif Kemudian Dia Selain Sumbu X Sumbu Y Bisa Searah Dengan Sumbu Z Z Positif Atau Negatif Sebenarnya Yang Monatomik Juga Sama Bisa Yang Positif Negatif Kemudian Untuk Gas Diotomik Ketika Suhunya Sedang Yaitu Sekitar 500 Kelvin Maka Dia Memiliki Gerak Translasi Dan Juga Rotasi Jadi Sambil Bergerak Misalkan Ke arah Sumbu X Dia Juga Sambil Berotasi Nah Ketika Berotasi Disini Arahnya Bisa Searah Jarum Jam Bisa Berlawanan Arah Jarum Jam Jadi Disini Ketika Gerak Translasi Ada 3 Derajat Kebebasannya Yaitu Sumbu E Sumbu Y Dan Sumbu Z Nah Kemudian Untuk Gerak Rotasinya Bisa Searah Jarum Jam Bisa Berlawanan Arah Jarum Jam Berarti Nambah 2 Derajat Kebebasannya Maka EK Untuk Gas Diotomik Ketika Sun Sedang Menjadi 5 Per 2 KT Kemudian Untuk Gas Diotomik Suhu Tinggi Kurang Lebih 1000 Kelvin Selain Memiliki Gerak Translasi 3 X Z Kemudian Rotasi Searah Jarum Jam Dan Berlawanan Jarum Jam Dia juga Memiliki Gerak Vibrasi Jadi Gerak Vibrasi Vibra Artinya Getaran Jadi Bergetar Naik Turun Jadi Mungkin Ini Bisa Dimulai Dari Turun Dulu Baru Naik Atau Bisa Naik Dulu Atau Turun Maka Tambah 2 Derajat Kebebasannya EK Sama Dengan 7 Per 2 KT Nah Selain Pakai KT Jadi Sebenarnya Bisa Dimodifikasi Juga Yang Ini Menjadi 3 Per 2 RT Yang Sebelah Sini Menjadi 5 Per 2 RT Dan 7 Per 2 RT Contoh Soal Yang Keenam Di dalam Sebuah Ruangan Tertutup Terdapat Gas Dengan Suhu 27 Derajat Celcius Apabila Gas Dipanaskan Sampai Energi Kinetiknya Menjadi 5 Kali Energi Semula Maka Gas Itu Harus Dipanaskan Sampai Suhu Berapa Jadi Disini Diketahui Gas Memiliki Suha Awal T1 Adalah 27 Derajat Celcius Nah Karena Disini Satuanya Masih Dalam Derajat Celcius Maka 27 Ini Saya Tambahkan Dengan 273 Menjadi 300 Kelvin Jadi Suhu Itu Harus Dalam Satuan Kelvin Kemudian Kita Anggap Eka Awalnya Adalah E Kemudian Eka Akhirnya Menjadi 5 Kali Semula Nah Yang Ditanyakan T2 Ini Berapa Kita Gunakan Perbandingan Jadi Eka 2 Dibanding Dengan Eka 1 Nah Kita Anggap Gas Ini Adalah Jenis Gas Monatomik Jadi 3 Per 2 RT 2 Dibagi Dengan 3 Per 2 RT 1 Nah Disini Bisa Dicoret Nilai 3 Per 2 Dan R Dicoret Maka Eka Eka E Eka 1 Adalah E T2 Ini Yang Dicari T1 Adalah 300 T2 Sama Dengan 300 Dikali 5 Adalah 1500 Kelvin Jadi Disini Jangan Terkecoh 1500 Itu Satuannya Masih Dalam Kelvin Sedangkan 1500 Disini Satuannya Dalam Derajat Celcius Nah Harusnya Adalah 1227 Derajat Celcius Jadi Yang 1500 Ini Dikurangi Dulu Dengan 273 Jawabannya Adalah D Dikurangi Dikurangi